Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Huarang Drama ini mengambil latar pada masa kerajaan Sila dan mengisahkan tentang kehidupan Huarang yaitu resimen khusus dari kerajaan Sila Jadi Raja Beb Hong pada masa itu mempersiapkan pasukan khusus yang bernama Huarang yang berisi pemuda yang mencerminkan kerajaan Sila dengan sempurna Gambaran sempurna disini mencakup sempurna secara fisik, pengetahuan, kemampuan bertarung, budaya, pengetahuan agama dan ahlak yang mengikuti norma yang dianut masyarakat Sila Oleh karenanya, Huarang ini dipilih dari para putra bangsawan yang dididik secara khusus sehingga nantinya mereka akan menjadi pasukan paling mematikan di Asia Tenggara Pada masanya, keberadaan para Huarang ini diagungkan lebih dari seribu tahun bahkan setelah Sila runtuh Kehidupan Huarang dalam drama ini ditekankan pada kisah persahabatan, cinta, pengorbanan, dan perjuangan mereka dalam menghadapi konflik politik dan intrik di kerajaan Sila Para anggota Huarang mewakili berbagai karakter dengan latar belakang dan tujuan yang berbeda Di esrama Huarang ini, Kim Sun Hwa yang diperankan oleh Park Seo Joon merupakan satu-satunya prajurit yang bukan berasal dari keluarga bangsawan Namun karena dirinya berani, tegas, dan jago bila diri maka seluruh prajurit enggan kepadanya Di sisi lain, selama menjadi pasukan Huarang, dirinya juga bertemu dengan ayah kandungnya Ayah kandungnya ini meminta dirinya untuk mencalonkan diri menjadi penerus tahta kerajaan Sila Namun Sun Hwa menolak karena dirinya memang tidak tertarik menjadi raja Jadi fakta dibalik Sun Hwa ini adalah dia itu merupakan keturunan dari pangeran di kerajaan Sila gitu teman-teman Jadi dia itu berpotensi untuk menjadi keraja di kerajaan Sila Nah hal ini juga membuat Samak Jong rekannya di pasukan Huarang sekaligus calon penerus tahta salah paham kepada si Sun Hwa ini Si Mak Jong ini terus menuduh Sun Hwa akan merebut tahta Sila darinya Padahal yang sebenarnya terjadi Sun Hwa ini justru ingin membanturkannya untuk merebut tahta Sila dari ibu kandungnya Ratu Jisoo yang telah bertahun-tahun mengendalikan kerajaan tersebut Nah salah satu tokoh yang menarik untuk dibahas karena berakhir menyedihkan yaitu Suk Han Sung yang diperankan oleh Kim Taehyung Nah Han Sung ini digambarkan sebagai sosok yang sangat ceria dan imut banget teman-teman Nah dia ini bagaikan vitamin Han Sung ini mampu memberikan energi positif dan menyenangkan sehingga dia ini disukai oleh para huarang lainnya Nah selain itu di beberapa scene Han Sung ini ditampilkan sebagai bontot yang manja nakal dan pemales gitu Dan Han Sung ini merupakan cucu dari Menteri Suk Hyun Jae yang merupakan keturunan tulang murni terakhir Nah tulang murni ini merupakan kasta tertinggi kedua dalam sistem aristokrasi Sila Jadi keluarga Han Sung yang lain ini menikah dengan orang biasa dan dia adalah satu-satunya harapan kakeknya untuk bisa meneruskan garis keturunan Suk Nah dia memiliki kakak yang bernama Suk Dan Se diperankan oleh Kim Hyun Jo Meskipun mereka dilahirkan oleh ibu yang berbeda tetapi Dan Se dan Han Sung ini saling menyayangi satu sama lain Nah Han Sung ini menjadi huarang karena menuruti perintah dari kakeknya Sedangkan Suk Dan Se yang dianggap sebagai setengah bangsawan karena dia ini ibunya berasal dari keluarga yang biasa gitu dia itu hanya bisa dianggap sebagai nangdo Jadi nangdo ini merupakan bawahan dari para huarang Jadi pada masanya satu huarang ini akan membawahi beberapa nangdo sesuai dengan kemampuan huarang itu sendiri Namun dalam drama ini hanya diceritakan satu huarang saja yang memiliki nangdo yaitu Han Sung Nah Han Sung yang diharapkan menjadi penerusuk ini sama sekali gak bisa bela diri teman-teman Jadi dia itu gak bisa berkuda, terus berpedang, memanah maupun berkelahi dia itu gak bisa Jadi di hidup dia dia itu hanya tertarik bermain dengan wanita dan benda-benda langit itu dan dia menjadi satu-satunya huarang yang tidak berguna namun disini karakter dia ini cukup mengemaskan Nah berbeda dengan Han Sung kakaknya si Dan Se ini sangat mahir baga diri bahkan kakaknya ini merupakan yang terbaik dalam menggunakan pedang dia selalu menjadi sasaran kemarahan sang kakek jika tidak ada progres dalam diri si Han Sung namun dia tidak pernah merasa iri dan benci ke Han Sung justru dia sangat mengayomi si Han Sung ini Nah Han Sung yang sangat cilgis ke kakaknya ini juga menambah kemistri antara dia dan kakaknya jadi feel adik kakak diantara mereka berdua nih terasa banget teman-teman Nah di episode ini Dan Se diperintahkan oleh sang kakek untuk membunuh Raja Jin Heng yang pada saat itu si Sun Wo ini mengaku sebagai Raja Jin Heng Sang kakek ini memberikan racun venom yang bisa membunuh Sun Wo hanya dengan satu goresan saja kakek Han Sung menyuruh Dan Se mengoleskan racun tersebut pada pedangnya dan menggoreskannya pada bagian tubuh Sun Wo Nah Dan Se yang baik hati ini awalnya ragu untuk menjalankan perintah sang kakek namun kakeknya ini mengancam kalau misalnya Dan Se yang tidak menuruti perintah kakeknya si kakeknya ini akan meminum racun tersebut bersama dengan Han Sung nah kalau berkaitan dengan Han Sung kakaknya ini sudah benar-benar lemah banget jadi dia itu sudah tidak bisa malak lagi gitu teman-teman akhirnya si Dan Se ini pun menjalankan aksinya dia mengajak Sun Wo untuk bertarung dan disini Sun Wo itu menganggap itu hanya pertarungan biasa jadi dia mengiapkan tantangan si Dan Se nah ternyata rencana sang kakek ini diketahui oleh Han Sung dan Han Sung yang melihat mereka baru sedang bertarung langsung teringat dengan perintah tertulis yang tidak sengaja dia baca untuk Dan Se Han Sung pun langsung berlari untuk melindungi Sun Wo dan alhasil Han Sung yang terkena racun tersebut dan Se kaget ketika tanpa sengaja dia melukai Han Sung dan dia menyuruh Han Sung pergi tetapi Han Sung tetap kekeh karena ingin melindungi si Sun Wo nah episode ini benar-benar banjir air mata banget teman-teman jadi bayangin Han Sung yang menja banget gitu takut darah tiba-tiba terlihat sangat dewasa bahkan rela mengorbankan nyawanya demi keselamatan hiungnya ini nah disini Han Sung kecewa pada Dan Se karena Dan Se menuruti perintah jahat sang kakek nah Sun Wo yang baru mengetahui bahwa pedang tersebut diolesi oleh racun langsung bergegas ingin membawa Han Sung ke tabib namun sepertinya akan sia-sia karena Han Sung mulai terlihat pucat dan kesulitan bernafas dan teman-teman yang sangat mengharukan di detik-detik terakhirnya ini Han Sung masih sempat-sempatnya meminta Sun Wo untuk tidak membenci kakaknya jadi sesayang itu dia itu ke Dan Se dan karena sudah tidak sadarkan diri nih Sun Wo akhirnya membawa Han Sung ke aula warang nah para hyung Han Sung di aula ini bertanya-tanya ada apa dengan Han Sung namun Sun Wo hanya mematung karena masih shock dengan apa yang baru saja terjadi dan para hyungnya ini penasaran sekaligus khawatir gitu dengan kondisi Han Sung yang tidak sadarkan diri dengan tangan terluka dan wajahnya mulai memucat nah instruktur mereka ini langsung memeriksa kondisi Han Sung namun Nadi Han Sung ini sudah tidak berdetak dan para hyungnya ini sedikit histeris ya teman-teman karena ini adek bontok mereka meninggal secepat dan dengan cara yang setragis ini gitu nah karena kakak Han Sung ini sangat penyesal di perbuatannya dia ini sampai ingin mengakhiri hidupnya karena merasa tidak sanggup dengan kenyataan yang ada namun Sun Wo menghalanginya dan memberikan surat dari Han Sung untuk diberikan kepada kakeknya gitu nah isi suratnya ini sad banget teman-teman pokoknya pas episode ini ini benar-benar dibikin mewek banget sama karakter si Han Sung ini dan semua orang menangis karena kepergian Han Sung keluarganya disini benar-benar kerasa banget dan instruktur mereka ini berpesan bahwa kedepannya mereka jangan sampai kehilangan teman lagi gitu dan di sisi lain si kakeknya Han Sung ini terpukul banget karena kepergian cucu kesayangannya tersebut disebabkan oleh rencana yang dia buat gitu teman-teman oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku terima kasih banyak bye bye selamat menikmati